Haiiii Aku pergi ke UK itu tanggal 5 November Tujuan utamanya itu sebenarnya ikut MUN atau Model United Nations di Oxford University Tanggal 11 sampai 13 November Aku memutuskan untuk jalan-jalan dulu sebelum aku ikut acaranya Tujuan pertama aku pas sampai di London adalah pergi ke Glasgow Lalu aku berencana ke Manchester, London and then Oxford Pertama kali sebelum masuk ke bagian imigrasi, itu bakal ada form yang harus kalian isi Akan lebih baik kalau misalnya kalian ada setiap pulpen dan sebelum kalian ke pos imigrasinya kalian udah selesain itu form dulu Supaya ntar pas di imigrasi kalian gak ditanya-tanya segala macem lagi Setelah kalian ambil bagasi, kalian beli kartu Untuk SIM cardnya, itu ada berbagai macam, paling terkenal itu EE Cuman itu emang lumayan mahal sih, si EE ini, aku sendiri pake lebara Harganya 15 pound sterling dan itu udah dapet paket 3GB dan udah ada pulsa untuk SMS dan nelpon sesama UK dan internasional Dari nyampe hetero, aku kan rencananya langsung ke Glasgow Caranya gimana? Ada dua cara, kalian bisa naik bus atau naik train Aku pengen tidur di kasur banget hari itu, jadi aku mesti naik train Kalau ke Glasgow itu, aku harus naik dari station namanya Houston Di London, nanti brandinya di Central Train Station Glasgow Cara ke Houston itu gimana? Paling gampang adalah naik Uber atau kalian bisa naik underground Yaitu kereta bautahna Nah, aku beli tiket sekali jalan, itu harganya 6 pounds Nyampe Houston, kalian bisa prepaid kayak kalian udah beli duluan tiketnya Terus abis itu kalian collect, kalian ambil di mesinnya Atau kalian bisa beli langsung Untuk melihat schedule-nya dari London ke Glasgow atau dari London kemana aja Kereta itu jam berapa aja dan harganya berapa Itu kalian bisa lihat di trainline.com Di Glasgow aku tinggal di rumah-teman aku Rumahnya itu deket Bukanan Street Aku sendiri menyarankan kalian kalau emang mau nginap di Glasgow Kalian mendingan nginap di daerah Bukanan Street ini Karena itu adalah city center Glasgow itu juga ada kereta bautanah Namanya subway Kalau misalnya kalian berencana untuk pindah-pindah tempat Naik subway berkali-kali dalam sehari Kalian beli yang one day Misalnya kan all day Nah, ini harganya 4 pounds sterling Kalau misalnya kalian berencana untuk stay lebih lama Kayak seminggu lebih ada juga tiket yang untuk mingguan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, it's not a good day! Ingin, co? Parah. Harusnya dari London itu aku ke Manchester. Manchester kayak cuman setengah hari, abis itu aku ke London untuk nginep semalam di sana. Cuman ternyata rada demam, jadi aku harus stay di Glasgow. Semalam lagi, abis itu ternyata host aku yang di London itu tiba-tiba gak ada kabar, out of nowhere. Aku di London itu menginap menggunakan couchsurfing.com. Couchsurfing ini adalah layanan di mana sesama traveler itu bisa nginep di tempat traveler lain tanpa harus bayar sama sekali. Jadi, mereka pakai couchsurfing itu supaya mereka ditemenin sama lokal. Dan biasanya, yang ngel-host ini juga bukan orang yang sibuk-sibuk banget. Jadi, mereka bisa temenin si orang yang nginep untuk jalan-jalan di kota mereka. Nah, awalnya tuh aku udah nemu host untuk aku di couchsurfing. Dia orang Indonesia juga, yang tinggal sama istrinya di London. Itu aku nanya, rumah dia tuh yang mana? Supaya aku bisa cari gitu laut Google Map. Ntar pas turun aku gak usah nelpon-nelpon segala macem, aku langsung ke rumah dia. Terus tiba-tiba dia gak ada kabar. Kalo beli last minute tuh mahal banget kan. Akhirnya aku mau cancel deh perjalanan aku ke Manchester. Dari Glasgow, aku memutuskan untuk langsung ke London. Aku itu berangkat dari Glasgow itu Rabu malem. Nyampe di London itu, Kamis pagi. Aku akan explore London seharian penuh dan aku gak perlu nginep. Jadi, aku cuma naro tas aku di bus station. Terus, malamnya aku naik bus lagi dari London ke Oxford. Bus aku dari Buchanan bus station itu beritnya di Victoria Coach Station. Nah, di Victoria Coach Station ini, mereka menyediakan tempat penyimpanan tas dan koper di bagian keberangkatan. Aku pas itu bayar 1 tas itu 10 pound sterling itu seharian menuh. Kalo misalnya kayak cuman 2-3 jam itu tentunya lebih murah. Perjalanan aku yang di London kali ini tidak lagi memakai kartu underground yang biasa. Aku memutuskan untuk memakai kartu Oyster. Oyster card ini tuh lebih murah. Jadi, kalo misalnya kalian beli kat kertas kayak gini yang all day itu 12 pound sterling. Tapi kalo si Oyster card ini, kalian bisa ngisi sesuka kalian. Harga kartunya sendiri itu 5 pound sterling. Aku ngisi 10 pound sterling. Ini jadi 15 pound sterling. Tapi ternyata pas aku cek, dia masih susah 3,5 pound sterling lagi. Which is berarti aku tuh cuman pake sehari 6,5 pound sterling kan. Dan kartu ini juga bisa di refund. Kamu bisa nge-refund ini di bandara. Banyu seribu. Tapi berarti aku yang diambil kan ada di bandara. Aku ingin kayak semua Eurockan yang diambil, Tidak, aku ingin anaknya yang sudah sampai. Aku ingin sealkan di bandara. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video terpisah tentang Oxford International MUN untuk sehari-harinya aku cuma naik bus aja ada pilihan ya mau single trip 24 hours mau 3 hari atau seminggu kalau nggak salah cuma nggak enaknya adalah mereka itu ada banyak banget perusahaan bus yang ada di Oxford salah satunya adalah stage coach hii hii and that goes to jadi mereka itu sekeluarga Mbak Nabila suaminya dan anaknya masih kecil namanya Oman kalau misalnya kalian pengen nginep di situ juga kalian bisa hubungin aku cuma seinget aku sih dia cuma sampai tahun depan aja gitu dan aku lupa kalau nggak salah bulan Maret gitu studi suaminya Mbak Nabila itu sudah selesai di Oxford jadi ya mereka harus pulang ke Indonesia tuker uang kalian ke pound sterling itu penting banget kalau misalnya ternyata pound sterling lagi abis kalian tuker ke dolar atau euro setiap kalian narik cash dari mesin ATM pakai kartu Indonesia ada charge-nya kan nah itu bervariasi antar bank semakin sering kalian ngambil uang akan semakin banyak charge yang akan dikenakan ke kalian jadi pastiin kalian ngambil tuh langsung sekali banyak aja jangan ngambil kayak cuma 50 gitu cuma 20 jangan itu karena ntar kalian kepotong biaya administrasi itu banyak banget kalau untuk makanan emang keliatannya mahal ya tapi porsi mereka tuh gede banget karena itu dingin banget kalian butuh tenaga untuk keluar dari rumah untuk jalan kaki ke underground segala macem jadi pastiin kalian makan yang banyak selama di UK tiap hari harus selalu ngecek cuaca karena hari ini tuh pagi-pagi jam 5 gitu tapi ntar malam ternyata bener banget ya minus 1 gitu jadi kalian udah sedia shell atau sedia layer baju lagi di tas jadi ntar kalian gak bakal kedinginan itu penting banget untuk ngecek cuaca itu sangat penting oke deh panjang ya bosan dengerinnya semoga semuanya yang aku bahas kalau misalnya ada tanya lebih lanjut komen aja aku akan jawab semuanya atau langsung email atau komen di sosial media aku yang lain tanya di asfm atau komen di instagram segala macem aku akan coba untuk bantu kalian semoga kalian suka dengan video ini kalau kalian suka jangan lupa di like subscribe cek video-video aku yang lain juga tentang jalan-jalan tentang makan-makan pokoknya pokoknya kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya dadah tanya-tanya selamat menikmati selamat menikmati